Intro Bertempat di rumah sakit Unibdu Medika Jumbang, sejumlah relawan dari 10 rumah sakit NU di Jawa Timur mempersiapkan berbagai bantuan yang akan diberikan kepada para warga dan pengungsi banjir di Ngawi. Di antaranya selimut dan popok bayi, serta pembalut wanita. Barang bantuan dimasukkan ke dalam mobil ambulan yang telah disiapkan oleh 10 rumah sakit dari berbagai daerah di Jawa Timur. Selain barang bantuan, relawan juga telah menyiapkan berbagai kebutuhan medis dan obat-obatan, sehingga kebutuhan darurat kesehatan warga dan pengungsi telah disediakan dalam masing-masing mobil ambulan. Pengiriman bantuan ke Ngawi di Pelopori Asosiasi Rumah Sakit NU atau ARSINU PBNU. Untuk kali ini, sebanyak 10 rumah sakit yang langsung akan turun ke kantong-kantong pengungsi dan warga di Ngawi. Tim akan beroperasi pada 10 titik yang telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Ngawi. Dan semua lembaga di BGNU. Ada Lazis, ada LPBI tentunya karena ini bencana. LPBI yang sudah asesmen ke lokasi, kemudian kita gerak. Dan kita sudah nanti disiapkan untuk diterima oleh wabuk. Untuk di lokasi-lokasi mana yang kita lakukan aksos. Kita 10 rumah sakit ini di Jawa Timur Asosiasi Rumah Sakit NU dan nanti di beberapa desa. Saat ini sudah di nanti disiapkan di Ngawi. Kita 10 titik. Karena dengan 10 rumah sakit ini, masing-masing rumah sakit membawa obat dan ambulans dan tim medisnya, perawat. Alhamdulillah dari tim TKD, masyarakat untuk logistiknya. Ada berapa jumlah rumah sakit yang berikutnya? Ini yang kita ikutkan 10 rumah sakit. Jawa Timur. Aksi kemanusiaan ini akan berlangsung satu hari. Namun jika diperlukan akan diperpanjang atau akan dilakukan pengiriman bantuan berikutnya. Arsino juga tengah merencanakan memberikan bantuan pada korban banjir di daerah-daerah lainnya. Dari Jombang, Tim Liputan, GRTV Garga Revolusi Multimedia Garga Revolusi Multimedia